Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys gimana kebar kalian semoga saja baik-baik semuanya kali ini saya mau berbagi ini kasusnya untuk kaca ya guys kalau diturunin itu bisa guys tapi kalau dinaikin itu enggak bisa ya ini pada mobil IPV tahun 2008 guys jadi kasusnya itu kalau dinaikin tidak bisa tapi kalau turun bisa kita akan coba melalui modul sebelah kanan guys kalau melalui sebelah kanan itu bisa ya guys diturunin bisa dinaikin juga bisa guys tetapi kalau melalui saklar atau switch yang ada di kiri depan sopil itu kaca tidak mau naik guys tapi kalau diturunin bisa guys jadi ini masalahnya kenapa ya kita akan cari sama-sama guys ini kalau dari modul modul itu bisa guys tetapi kalau dari saklar yang dikiri itu enggak bisa naik guys ini lihat ini tidak mau naik guys jadi kita akan bongkar dulu di sebelah sini ya guys bautnya kita akan lepas dahulu di sebelah situ juga guys Oke silahkan disimak saja videonya ini pengalaman berbadi ya guys ini jadi mau diperbaiki sendiri guys mau kita lihat dulu kita ambil alatnya dulu oke kita lepas dulu murul di bagian sini ya guys dengan obeng kecil plus jadi ini kasusnya seperti itu ya guys jadi kaca di bagian kiri depan sopir itu enggak bisa dinaikin tetapi kalau diturunin itu malah bisa guys sehingga kita akan buka dulu kita akan lihat switchnya guys apakah rusak atau tidak solusinya nanti kita akan pinjam dulu dari switch power window tengah guys atau power window tempat duduk di belakang ini ya guys di sebelah sana itu kan ada switch ya kalau switchnya itu sama guys jadi di tengah sama yang di kiri depan itu switchnya sama jadi nanti kita buka dulu yang belakang kita pinjam dulu kemudian kita pasang di situ ya ini kita buka di bagian ini kita buka pelan-pelan saja maaf ya guys ini sambil kameranya memegang jadi tadi kurang bagus ya ini seperti ini ya guys kita tarik pelan-pelan pelan-pelan saja guys kita tarik penguncinya guys ini sudah krip-kripannya sudah kita lepas semua kita tinggal lepas guys itu yang di bagian sini yang saya pegang ke sini kita akan masukkan ya ke sana ya pelan-pelan saja kita akan masukkan guys jadi ini kita akan masukkan seperti ini ini biasanya gampang guys ini agak sedikit sulit jadi kita harus berhati-hati daripada patah guys jadi caranya seperti ini ya guys kita buka dulu setelah dibuka nanti kita pinjam dahulu saklar yang ada di tengah tempat duduk penumpang guys kita copot dahulu nanti kita pasang di sebelah sini kalau misalkan sudah dipasang kok mau naik kacanya dan juga mau turun kacanya berarti sudah pasti itu saklarnya yang bermasalah dan solusinya kita bisa ganti saklar atau switch power window bagian kecil tersebut kita beli di online shop ataupun kita coba bersihkan dahulu bagian saklar guys itu ya guys tadi yang bikin nyantol ya kabelnya jadi kita sudah bongkar oke kita akan pinjamkan dulu atau kita akan cabut dulu ini ya ini yang bagian tengahnya ya guys kayak gini ya ini sudah kita pinjam dan kita akan pasang guys mudah-mudahan saja berhasil ya kita akan coba memasangnya sweetnya kita pasin dulu kita pasin dulu maaf ya videonya ini kurang bagus ya guys karena ini sambil saya pakai tripod ya ini ternyata bisa naik guys bisa naik dan bisa saya turun guys jadi ini udah fix saklarnya yang bermasalah ya guys solusinya itu bisa dibelikan di online shop ataupun di bersihkan dahulu tapi ini saya memakai solusi yang kedua mau saya bersihkan dahulu nanti misalkan kalau tidak bisa baru saya akan belikan yang baru guys sebetulnya sih enggak mahal-mahal amat cuma saya penasaran saja sebelumnya di bagian mana yang rusak guys jadi menurut saya itu hanya kotor saja di bagian switch ya di bagian logam di dalam saklara itu kan ada logam yang buat memutus dan menyalurkan arus guys jadi kayak jengat jengit 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 gitu kalau kita tekan seharusnya nyambung kalau kita itu seharusnya enggak nyambung ya kalau kita lepas enggak nyambung nah disitu itu ada kotoran itu biasanya jadi perlu dibersihkan kesini sudah fix ya ini sudah fix sudah saya agak lama ini naik turunnya itu lancar guys enggak ada masalah jadi kita akan lepas saja lepas dahulu karena ini sudah fix ya guys jadi kita akan bersihkan dan saklarnya guys jadi seperti ini ya guys tadi ya tapi maaf ya guys ini tadi waktu membersihkan membuka saklarnya itu enggak saya videonya video ya guys jadi lebih jelasnya kayak gini ya guys ini sudah saya bongkar enggak ini ya guys ini yang saya maksud ya ini untuk memutus dan menyambung arusnya itu kotor ya di sini kita bersihkan dengan thinner guys biar bersih ini sudah saya bersihkan guys dengan thinner ya dengan pakai sikat gigi ataupun kuas ini rumahnya ya guys rumah daripada itu yang tadi saya bersihkan kemudian kemudian ini saklarnya ya guys yang sudah saya lepas dan kita akan pasang kembali ke rumahnya guys jadi dalaman saklarnya kayak gini ya guys isinya ya jadi lebih jelasnya kayak gini ya guys kita pinjamkan dulu dari switch power window bagian tengah penumpang ya guys kan sama ya kita pinjam dulu nanti kalau sudah pasti berhasil berarti otomatis yang rusak saklarnya ini saklarnya guys ini yang rusak solusinya kita belikan di online shop atau kita bersihkan bagian ini guys ini biasanya banyak debunya kita bersihkan dengan thinner ini rumahnya juga kita bersihkan guys setelah dibersihkan kita pasang kembali dan hasilnya alhamdulillah bisa naik turun kembali guys sudah bisa naik turun kembali guys jadi seperti ini video singkat dari saya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan jangan lupa yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih